Intro Taiwan menolak model satu negara dua sistem yang diusulkan oleh Beijing dalam buku putih yang diterbitkan minggu ini kata kementerian luar negeri pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu pada Kami 11 Agustus 2022 Dikutip Reuters, hanya rakyat Taiwan yang dapat memutuskan masa depannya kata jurubicara kementerian Joan Oh pada konvensi pers di Taipei, ibu kota China menggunakan kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi ke Taipei sebagai alasan untuk menciptakan normalitas baru untuk mengintimidasi rakyat Taiwan tambah Oh Dalam buku putih pertamanya tentang Taiwan dalam dua dekade yang dirilis pada hari Rabu Dewan negara China mengusulkan untuk memperlakukan kebijakan satu negara dua sistem Hong Kong di Taiwan dan mengatakan tidak akan meninggalkan penggunaan kekuatan untuk merebut pulau itu Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen, menanggapi buku putih yang mengatakan Taiwan tidak akan menyerah dalam menjaga kedaulatan mereka Taipei Times melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!